Komisi Pemberantasan Korupsi meminta tidak ada lagi penyeluruhan bantuan sosial atau bansos jelang pilkada. KPK menilai banyak masyarakat memilih caleg maupun pimpinan daerah karena faktor uang atau bantuan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengesulkan ada aturan yang melarang penyeluruhan bansos jelang pemilu atau pilkada demi kualitas pemilu dan pilkada. KPK menilai selama ini masyarakat lebih banyak memilih karena faktor uang atau bantuan. Alexander juga menyinggung setiap menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada, anggaran bansos sering melonjak. Saya sih berharap ada perda atau apapun nanti yang melarang penyeluruhan bansos 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada. Coba upayakan bagi sekalian, Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyeluruhan bansos sebelum pilkada. Kan gitu, kalau misalnya sekarang boleh atau setelah pilkada. Dan ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan menjelang bepres kan banjir bansos dan masyarakat sangat senang sekali. Terima kasih telah menonton!